Halo pemirsa Orwanus TV, bertemu lagi di Cakap Medan dan kali ini kita mahasiskan bahas berbagai isu-isu menarik yang sedang berkembang saat ini. Masih bersama saya Denny Batubara dan di Zoom kita kali ini juga masih bersama dengan Ken Norton Hutaasohid. Apa kabar Miken? Baik, Bung. Bung, bagaimana kabarnya? Baik juga. Mungkin yang kurang baik adalah prestasi adat-adat kita di Olimpiade 2024 ini. Ini kurang mengimpirakan sampai saat ini. Terutama bulu tangkis ya? Ya, terutama bulu tangkis yang diharapkan dari Olimpiade ke Olimpiade selalu menjadi penyumbang medali emas dan tahun ini kayaknya agak berat ini. Tapi ada juga kan, satu tunggal putri, satu pasangan ganda putra yang nanti akan maju ke perempat final ya? Ya, cuma dua. Dan catatan buruknya itu, ini untuk pertama kali Indonesia nggak ada wakil di perempat final di nomor tunggal putra. Ini untuk pertama kali. Dan memang dari awal Olimpiade memang adat-adat bulu tangkis kita ini udah kayak nggak semangat gitu. Yang pertama di ganda putri itu dari tiga pertandingan itu nggak pernah menang sama sekali. Padahal itu adalah peraih emas di Olimpiade Tokyo. Artinya dia gagal untuk mempertahankan prestasi. Nah terus, yang banyak mendapat sorotan adalah di pindah campuran. Itu sayang kali. Karena mereka itu sebenarnya menang di pertandingan pertama. Terus, waktu lawan unggulan pertama dari Cina itu mereka cuma dapat poin tiga. Bayangkan. Dari 21 itu dapat poin tiga. Itu ada rame di media sosial karena dianggap kok nggak mati-matian gitu. Kok nggak ada semangatnya. Cuma seakan-akan mereka itu ingin melepas pertandingan lawan Cina itu karena berharap bisa menang lawan ganda campuran Perancis. Nah cuman ternyata di pertandingan lawan Perancis pun mereka kalah. Nah jadinya yang lolos malah ganda campuran Korea yang mereka kalahkan gitu. Sayang sekali. Justru lawan yang mereka kalahkan jadi lolos karena mereka kalah dari ganda campuran Perancis gitu. Nah yang Perancis pun nggak lolos. Cuman peringkat tiga. Cuman mereka itu menggagalkan Indonesia. Dan yang menarik lagi, Tunggal Putra Antony Ginting pun kalah dari wakil Perancis. Nah ini sangat disayangkan sekali. Masa orang sekelas Ginting itu kalah karena katanya, apa namanya tertekan, karena penonton dan segala macam. Nah makanya ada di Twitternya Victor Axelsen, itu dia komen, itulah yang dirasakan oleh pemain luar kalau main di Istora katanya gitu. Dukungan penonton itu. Nah memang banyak yang bilang kok pemain Indonesia bulu tangkis ini kok kayak demam panggung gitu. Padahal kan di persiapan Olimpiade ini kan mereka ini sudah didampingi oleh legenda-legenda bulu tangkis kan selama di Paris didampingin, dikasih motivasi dan sebagainya. Nah cuman banyak juga yang kemudian membalikkan omongannya Menteri Olahraga waktu mengomentari Indonesia tidak dapat satu gelar pun di Indonesia Open. Nah waktu itu Menteri Olahraga bilang, ah ini bisa aja ini persiapan untuk Olimpiade, bisa aja nanti justru mereka keluarkan semuanya di Olimpiade katanya. Tapi nggak terbukti juga sampai sekarang ini yang lolos cuma dua. Dan yang lolos dua itu pun Ganda Putra itu udah kalah sebenarnya dari Ganda Putra India kan. Cuman karena di Ganda Putra itu satu grup itu ada dua yang lolos, meskipun kalah mereka tetap lolos. Tetapi karena mereka lolos sebagai radar up, konsekuensi mereka akan bertemu dengan unggulan pertama di penempat final yang dari Cina. Berat. Artinya berat ya. Berat. Di Tunggal Putri pun Gregoria itu masih beruntung karena di penempat final ketemunya dengan Kim Geun dari Korea Selatan. Artinya bukan pemain unggulan lah ya, masih setara lah dengan Gregoria. Cuman nanti kalau dia lolos misalnya ke semifinal udah ditunggu oleh lawan-lawan berat. Jadi bulu tangkis meskipun ada peluang, tapi berat. Tapi bagaimanapun peluang itu tetap ada gitu. Tapi Gregoria ini kan dia juara grup ya, juara puncak ya. Kalau Ganda Fajri ini kan mereka runner up ya, artinya kan tantangannya berat ya. Ya udah pasti, lawannya itu udah pasti unggulan pertama dari Cina, Liang Weikeng sama Wang Chang itu. Sebenarnya bulu tangkis ini harapan nyumbang medali emas ya. Ya karena dari selingkian ini ya berat ya. Ya berat. Nah cuman yang mengembirakan setelah bulu tangkis ini agak kecil peluangnya, yang mengembirakan itu di Olimpiade Paris ini untuk pertama kalinya dipertandingkan cabang panjat tebing. Nah kita banyak punya juara dunia-juara dunia di panjat tebing. Ini empat atlet panjat tebing udah ada di Paris dan mereka itu akan bertanding mulai tanggal lima. Dan Indonesia itu adalah spesialis yang menguasai nomor speed di dunia. Jadi ada empat juara-juara kelas dunia kita yang akan turun nanti di panjat tebing. Ada dua putra dan dua putri. Dan mereka itu baru bertanding tanggal lima. Mudah-mudahan terperuknya bulu tangkis ini bisa digantikan oleh panjat tebing nanti. Mudah-mudahan aja. Kembali lagi ke bulu tangkis ini sebenarnya bisa tampil maksimal. Dan kembali lagi di Olimpiade ini. Sementara di bola kita di IFM kemarin juara kita U19 ya. Apa ini? Problem apa? Apanya di bulu tangkis atau memang secara keseluar? Problem secara olah rancang. Ya makanya banyak juga yang mengembalikan ke pengurus federasinya. Banyak yang mengkritik bagaimana PBSI mengurus atlet-atletnya. Karena kalau di sosial media itu banyak yang berkomentar, segitu bagusnya pemain-pemain kalian, kok kalian nggak bisa melahirkan juara di situ? Segitu bagusnya, segitu melimpahnya pemain-pemain bulu tangkis Indonesia gitu. Kok kayak gitu gitu? Kok mainnya kayak, apa namanya itu? Yang paling parah itu kalau menurutku yang nggak ada campuran, yang cuma dikasih poin tiga sama Cina. Itu kayak nggak ada daya juangnya gitu. Bahkan ada penonton bulu tangkis dari luar negeri yang bilang, ini Olimpiade loh, ini bukan pertandingan biasa. Olimpiade itu membuat nama negara gitu. Kok kayak main-main, kok kayak nggak ada semangatnya gitu. Kayak main-main di kampung gitu ya, kasih-kasih dulu ah gitu ya. Ya, seakan-akan mereka melepas set itu gitu. Yang nggak apa-apa kalah sepatu besok lawan Perancis menang gitu. Nah ternyata lawan Perancis pun kalah. Iya kan, lawan Perancis loh. Sejak kapan coba Indonesia bisa kalah lawan Perancis untuk bulu tangkis gitu? Ya inilah apa namanya program nih olahraga kita ya. Nah, yang disayangkan juga memang apa namanya agar dari Asia itu tampil di Olimpiade. Ya awal-awal kan ada harapan supaya pencet silat juga. Karena kan sekarang ini berarti kan yang potensi buat penyumbang medali emas. Ada apa namanya, ada bu tangkis, kemudian panjat tebing. Tapi kan olahraga lain hampir kita jarang sekali lah untuk dapat medali gitu kan. Ya. Ada yang berpendapat bahwa sebenarnya pembinaan olahraga Indonesia itu kurang fokus ke cabang-cabang ke cabang-cabang Olimpiade gitu. Jadi, kita itu seringkali fokusnya itu ke cabang-cabang olahraga rekreasi atau olahraga hobi. Misalnya, kalau di Sigi misalnya ada sepatu roda dan sebagainya gitu. Nah, bandingkan misalnya dengan Vietnam sama Thailand yang memang fokus ke olahraga-olahraga, cabang-cabang olahraga yang cabang-cabang Olimpiade. Artinya cabang-cabang yang dipertandingkan di Olimpiade. Seperti di Atletik misalnya sama di Renang. Sama kalau di Filipina itu mereka fokus ke Tinju misalnya. Kalau Thailand misalnya mereka fokus ke cabang-cabang Atletik. Karena sebenarnya medali itu banyaknya di sana sebenarnya. Di Renang sama di Atletik. Kita fokusnya malah di bola. Kita fokusnya di bola. Yang di tingkat Asia Tenggara pun, kita nggak pernah juara. Di piala AFF, kita tuh nggak pernah juara. Cuman kalau di bola, lumayanlah kemarin itu kita lolos ke piala Asia, kemudian lolos ke semifinal piala Asia U23. Lumayan. Tapi harusnya Indonesia itu lebih fokus lagi ke cabang-cabang Olimpiade seharusnya ya. Nah kayak tadi, kayak pencaksirat itu memang belum masuk sebagai cabang Olimpiade. Iya, kayak boleh pun sebenarnya kan kalau di profesional belum pernah ya. Iya, sekelas untuk Asia atau katakanlah misalnya di ATF. Kita kan nanya baru pernah. Sekarang ini U19 lah kemarin juara ya. Tapi kalau untuk level profesionalnya belum. Sekarang ini juga tantangan berat untuk kita. U19 kemarin pun dekat ASEAN itu, belum dekat Asia. Iya, dekat Asia. Kalau tiket ASEAN kita udah merajai. Tapi kalau untuk Olimpiade, kita itu di setiap Olimpiade selalu di bawahnya Thailand. Kalau di Olimpiade. Meskipun kita misalnya juara SEA Games misalnya, tapi kalau di Olimpiade kita selalu di bawah Thailand. Karena apa? Karena mereka itu fokusnya ke olahraga-olahraga Olimpiade yang memang dipertandingkan di Olimpiade. Sementara kita itu biasanya juara SEA Games, tapi medalinnya itu banyak dari olahraga yang tidak dipertandingkan di Olimpiade. Misalnya dari pencah silat, sepatu roda, bridge misalnya. Itu yang nggak ada di Olimpiade semua. Saya kira problemnya ini tidak terlepas dari kebijakan. Dari pemerintah dan pengelola cabang-cabang olahraga ya. Dan termasuk juga sebenarnya fokus. Apa namanya? Perhatian ya. Tentunya kan tidak terlepas dari kebijakan dan anggaran-anggarannya juga. Tentunya kan. Ya, sebenarnya ada yang menarik juga di Olimpiade ini. Misalnya untuk pertama kalinya Indonesia bisa meloloskan cabang senam ke Olimpiade. Jadi untuk pertama kalinya kita itu melolos di cabang senam artistik. Nah, sayangnya atlet kita itu dalam persiapan Olimpiade cedera. Nah, namun yang membuat kita bangga itu meskipun dalam kondisi cedera, atlet kita itu masih memaksakan untuk tampil di panggung, meskipun dia hanya memilih satu dari sekian banyak, dan dia tampil dengan kaki kesakitan hanya demi untuk mencatatkan sejarah. Agar namanya tetap dalam sejarah sebagai atlet senam pertama Indonesia yang tampil di Olimpiade. Meskipun sebenarnya dia itu dalam kondisi cedera. Tapi dia tetap turun ke lapangan. Tetap turun ke lapangan meskipun dengan kondisi cedera, meskipun tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tapi dia sudah tercatat dalam sejarah sebagai pesenam pertama Indonesia yang tampil di Olimpiade. Itu bagus. Meskipun tidak mendapatkan medali ya, meskipun tidak lolos. Nah, di cabang-cabang yang lain juga mengecewakan. Di Yudung misalnya, meskipun menang di babak penyisian pertama, tapi kalah di babak penyisian berikutnya. Tapi ada yang masih berpeluang di cabang panahan. Kemarin di cabang panahan nomor individu putri, satu atlet kita itu sudah dua kali menang. Jadi dia menang di babak 64 besar, kemudian menang lagi di babak 32 besar dengan mengalahkan Amerika. Dan mungkin tanggal 3, tanggal 3 dia akan lanjut di babak 16 besar melawan India. Jadi masih ada peluang sebenarnya di cabang panahan. Dan juga masih ada dua nomor lagi juga di panahan yang belum turun. Ada satu di putri dan di nomor tim putra putri. Jadi masih ada peluang. Dan jangan lupa juga di cabang angkat berat kita juga masih belum bertanding. Jadi ada dua, ada tiga, ada dua putra, ada satu putri atlet kita di cabang angkat berat. Dan ini biasanya langganan penyumbang medali sebenarnya ya. Jadi sebetulnya angkat berat ini juga cabang yang selalu menjadi penyumbang medali buat Indonesia. Meskipun perhatian kita tidak seheboh ke bulu tangkis dan ke sepak bola. Angkat berat ini sebenarnya yang rutin memberikan medali. Nah, kalau panahan itu sudah pasti. Itu justru penyumbang dari pertama Indonesia di Olimpiade. Panahan itu. Ya, memang kalau nilai medalinya atau jumlah medalinya kan sama aja sebenarnya. Tapi kan ada cabur-cabur besar gitu ya. Ya, sebenarnya medalinya juga sama sebenarnya ya. Nah, ini juga harus jadi concern ya. Apa namanya, mempertimbangkan yang betul-betul bisa menyumbangkan medali. Kayak di renang. Ada apa perkiraan medali emas ini yang bisa kita dapat kali ini? Ya, kalau aku sih optimis di Pajat Tebing ya. Salah satu dari empat kita yang turun itu. Aku optimis salah satunya akan meraih emas. Salah satunya. Karena kita itu memang dikenal sebagai yang terbaik di cabang speed ya. Nah, di Pajat Tebing juga kita sampai saat ini itu boleh dibilang juga terlalu fokus di cabang speed. Nah, padahal di Pajat Tebing itu banyak nomor-nomor lain sebenarnya yang bisa lebih difokuskan lagi. Jadi, kalau sekarang Indonesia sudah bisa berbicara tingkat dunia di cabang speed, nah kalau bisa ke depan, kalau bisa juga bisa juga mungkin mengembangkan ke nomor lain, misalnya nomor yang menggunakan strategi dan sebagainya. Kalau cabang speed kita jago. Kita bahkan sering dapat gelar itu di luar negeri itu manusia cicak gitu. Saking cepatnya mereka itu panjat tebing itu. Jadi, perkiraan sementara berarti mungkin dari cabor bulu tangkis kemungkinan bisa dapat satu. Gak yakin, Naku. Satu medali, mungkin dari angkat berat satu ya. Gak yakin juga ya. Gak yakin. Kalau kita hitung lah misalnya, dari dua nanti yang akan maju. Tergantung. Tergantung di pertandingan nanti malam. Nanti malam itu ganda putra akan bertanding melawan unggulan pertama. Nah, kalau mereka bisa mengatasi ganda putra Cina, mungkin mereka masih... Tapi kalau kita hitung lah, artinya masih hitungan jari ini ya, hitungan jari jumlah medali yang akan kita dapat di olipian Paris nanti ini ya. Iya. Ya, selalu hitungan jari. Mana pernah kita yang banyak-banyak? Kalau olimpiade. Ya, paling satu emas, satu perak, paling cuma gitu. Gak pernah yang banyak-banyak itu. Berat gak sih ya? Berat. Yang banyak mungkin pernah pingin tiga. Tiga medali emas. Atau dua mungkin. Kayak di Olimpiade Barcelona dulu kita dapat dua misalnya. Satu dan dua-duanya dari bulu tangkis. Kalau untuk cabang lain kayaknya belum pernah kita dapat emas. Ya, selain dari bulu tangkis. Selain dari bulu tangkis ya. Jadi harapannya dari panjat tebing. Artinya angkat berat juga masih sulit ya. Belum pernah. Nah, angkat berat itu perak, melalui perak pernah kalau gak salah. Nah, cuman harapan itu ada di tahun ini. Karena kemarin itu, yang kalau itu dia memecahkan rekor dunia. Pada saat dia memastikan tiket Olimpiade itu, dia memecahkan rekor dunia dan juga juara dunia. Jadi kemungkinan, kalau dia bisa mempertahankan prestasinya kayak kemarin pas di kejuaraan dunia, ya mungkin bisa. Untuk mereh emas. Ya, mungkin itulah support kita ya. Ya, kalau... Ya, selain isu support apa? Ya, kalau saat ini ada beberapa juga sebenarnya yang menarik juga. Misalnya, apakah mungkin misalnya Pilkar ADKI, Anies berpasangan sama Ahok misalnya, atau ada juga berita yang lagi rame juga tentang IKN misalnya. Kenapa Pak Jokowi harus membawa para influencer banyak-banyak ke IKN. Apa gak cukup sudah punya humas di sekretariat negara atau belum cukup? Kok mesti bawa para influencer? Itu juga menarik. Banyak dibahas juga soal itu. Ya, bisa kita bahas lagi ya. Ya. Nah, cuman kan alasannya mereka kan untuk transparansi, agar masyarakat tahu. Nah, cuman kan masyarakat juga tidak bodoh kan. Apakah mereka ini akan memposting yang jelek kalau mereka dibawa? Ya, Kak, gak mungkin. Pasti yang bagus-bagus lah yang mereka posting. Gak akan ada suara kritik di situ ya. Ya, kan alasannya kayak kemarin Grace Natalie bilang kan, oh, ini influencer diajak untuk transparansi. Karena nanti kita harus memperlihatkan apa adanya. Nanti setelah influencer, mungkin nanti akan membawa para pemret. Kemudian akan membawa media, akan membawa siapa lagi katanya gitu. Cuman orang kan juga paham kalau udah dibawa itu ya gak mungkin menjelek-jelek kan. Kayak kita lah misalnya diajak orang misalnya ke mana-mana rumahnya. Terus gak mungkin lah kita bikin yang jelek-jelek tentang dia kan. Ya itulah. Tapi ini memang pernah disorot juga ya. Anggaran untuk influencer gitu ya. Sebelumnya gitu ya. Ya namanya juga influencer ya. Karena kadang gak mungkin gratis. Gak mungkin gratis. Sampai ada di sosial itu yang bilang, aku gak rela kalau uang pajakku dipakai untuk membayar para influencer ke IKN. Mudah-mudahan mereka mencet semua di sana katanya gitu. Ya itulah. Karena memang mungkin apa namanya, suara-suara yang disenangis aja mungkin. yang mau diciptakan gitu ya. Dan yang katakanlah misalnya. Itu dia. Karena memang dari awalnya Pak Joko ini memang selalu menggunakan pencitraan kan untuk memoles kerja-kerjanya dia. Oke demikian lah ya cakap medan kita kali ini. Cakap medan kita. Kita akan sambung lagi di cakap medan yang berikutnya. Sampai jumpa. Oke sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!